Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya Bertemu lagi dengan saya Usatun Hasanah Dengan NUM 19.032.1.1.0.0.0.36 Dari kelas TPAC Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Mata Kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis Yang diampu oleh Ibu Nurkomaria Penasaran apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Simak terus ya! Di video kali ini saya akan membahas mini riset yang telah saya lakukan Dan judulnya adalah Tata Niaga Produk Agribisnis Cabai Atau nama latinya Capsium Fruit and Scans Di Pasar Bancaran Kabupaten Bangkalan Nantinya kita akan membahas beberapa hal mengenai Tata Niaga Produk Agribisnis Cabai Yang ada di Pasar Bancaran ini Nah lebih tepatnya kita akan membahas Empat bahasan pokok di samping Yang pertama kita akan membahas mengenai Apa sih perbedaan dari Tata Niaga Produk Agribisnis Dan juga Produk Non Agribisnis Serta kita juga akan membahas mengenai Market Structure, Market Conduct Dan juga Market Performance Dari Pasar Cabai Yang ada di Pasar Baru Bancaran Kabupaten Bakalan Oke kita langsung saja masuk pada pembahasan kita yang pertama Yaitu perbedaan mengenai Agribisnis Produk Pertanian dan juga Produk Non Pertanian Bisa diketahui bahwasannya ada perbedaan mengenai Produk Pertanian dan Produk Non Pertanian Produk Pertanian sendiri adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan pertanian secara luas Baik berupa pangan, horticultura, perkebunan, perikanan, dan lain-lainnya Sedangkan produk yang non pertanian adalah produk di luar produk pertanian Misalnya tekstil, kertas, sepatu, farmasi, dan lain-lain Nah kedua produk ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda Sehingga membuat Tata Niaga atau proses pemasaran yang dilakukan juga berbeda Proses Tata Niaga yang dilakukan diantaranya pengepakan, pengangkutan, standarisasi, dan juga pemasaran Untuk pemasaran produk non agribisnis ini berupa pemasaran distributif Di mana proses pemasarannya ini bersifat melebar Mulai dari pabrik yang memproduksi dan kemudian disalurkan oleh distributor kepada konsumen akhir Sedangkan untuk pemasaran dari produk agribisnis ini bersifat konsentratif distributif Di mana produk yang berasal dari banyak petani ini perlu dikonsentrasikan terlebih dahulu Sebelum nantinya didistribusikan kepada konsumen Hal ini disebut dikonsentrasikan karena banyaknya produsen atau dalam hal ini adalah petani Yang melakukan fungsi produksi pada produk tersebut Untuk produk agribisnis sendiri ini memiliki sifat yang mudah busuk atau mudah rusak Proses pengangkutan atau penyimpanannya perlu dilakukan dengan seksama Agar produk nantinya bisa sampai kepada konsumen dengan kondisi yang baik Selain itu, karena sifatnya juga yang musiman, maka perlu juga dilakukan fungsi pengolahan Untuk lebih memahami perbedaannya, kita bisa melihat diagram alur yang ada di samping ini Dari sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara proses pemasaran yang distributif dan juga yang konsentratif distributif Selanjutnya adalah commodity approach atau pendekatan commodity Nah, di pendekatan ini kita akan membahas beberapa poin Yaitu ada 5 poin Yang pertama adalah bibit atau varietas Komoditas yang dibahas pada penelitian ini adalah cabai rawit Kenapa sih kok cabai rawit? Cabai sendiri merupakan salah satu komoditas di bidang pertanian Khususnya horticultura yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Khususnya di Indonesia Karena cabai sendiri merupakan suatu komoditas yang digunakan untuk bahan penambah rasa dalam masakan Pemasaran cabai sendiri ini bisa dikatakan sangat unik Karena permintaan dan juga harganya yang sangat berfluktuatif mengikuti musim dan juga hari-hari besar Ketika harganya naik, harga cabai ini bisa mengalahkan harga dari daging sapi Tapi ketika harganya turun Bahkan membuat para petani tidak mau memanen karena merasa tidak akan ada keuntungan yang diperoleh Ataupun tidak bisa menutupi biaya-biaya untuk proses pemanenan, distribusi, dan juga penjualannya Masalah yang sering dihadapi oleh komoditas ini adalah harganya yang sangat berfluktuatif Dimana naik turunnya ini secara tajam dan menjadikan cabai ini termasuk jajaran komoditas penyumbang inflasi di Indonesia pada tiap tahunnya Yang kedua adalah saluran pemasaran Lebih lanjutnya nanti kita akan membahas pada slide selanjutnya Yang ketiga adalah situasi permintaan dan penawaran Permintaan cabai pada skala nasional selalu mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk Namun masalah yang sering dialami oleh komoditas ini lagi dan lagi adalah masalah fluktuasi harga yang sangat sering terjadi Permintaan cabai tetap pada tingkat yang wajar walaupun harganya sangat berfluktuasi Karena cabai ini merupakan suatu komoditas yang tidak memiliki komoditas lain sebagai substitusinya Hal ini juga mendorong harus adanya industri pengolahan cabai agar fluktuasi harga cabai ini tidak lagi menjadi masalah besar yang skalanya nasional Selanjutnya yaitu tingkah laku konsumen Konsumen tentunya akan memilih cabai rawit yang segar dan dengan harga yang murah Selain itu konsumen di pasar ini yang mempunyai kapasitas pembelian sedang Relatif lebih selektif dalam menyortir cabai yang akan mereka beli Dalam hal ini adalah cabai yang busuk ataupun kurang bagus agar tidak ikut tertimbang dengan cabai yang akan dia beli Yang terakhir adalah harga di berbagai tingkat lembaga Untuk lebih spesifiknya kita lanjut ke slide selanjutnya Dari hasil analisis yang telah dilakukan Diketahui pada pasar cabai di pasar baru bancaran ini ada 3 saluran pemasaran Yaitu saluran pemasaran 1 Di gambar ini dilambangkan dengan panah hitam Saluran pemasaran 2 dengan panah merah Dan saluran pemasaran 3 dengan panah yang berwarna biru Teman-teman bisa melihat alur perjalanan cabai mulai dari petani hingga ke konsumen akhir Dan untuk harga di berbagai tingkat ini tentunya memiliki perbedaan Harga ini merupakan harga yang saya peroleh pada saat wawancara Kita tahu sendiri harganya berfluktuasi barangkali hari ini sudah naik atau mungkin juga turun Selanjutnya adalah fungsional approach atau pendekatan fungsi Ada 3 pendekatan fungsi yang dibahas Yang pertama yaitu fungsi pertukaran Yang kedua fungsi fisik Dan yang ketiga fungsi fasilitas Di fungsi pertukaran sendiri ada 2 Yaitu pembelian dan juga penjualan Di fungsi fisik ada 3 Yaitu penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan Di fungsi fasilitas ada 4 Yaitu standarisasi, penanggungan resiko, informasi pasar, dan juga permodalan Di sini kita menganalisis fungsi-fungsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkait di pasar cabai Yang ada di pasar bancaran ini Ada 6 lembaga, teman-teman bisa lihat sendiri di tabel ini Dan dari tabel ini kita dapat mengetahui fungsi apa saja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat Dalam tata niaga cabai yang ada di pasar baru bancaran ini Dengan mengetahuinya nantinya dapat dilakukan identifikasi Dan kita akan mengetahui biaya pemasaran yang sesuai Serta kita dapat memberikan pengertian terhadap adanya perbedaan harga pada setiap tingkat lembaga pemasaran Untuk yang di checklist berarti lembaga tersebut melakukan fungsi tersebut Untuk yang di strip berarti fungsi itu tidak dilakukan oleh lembaga tersebut Selanjutnya adalah pokok bahasannya kedua Yaitu mengenai market structure analysis Perlu diketahui market structure sendiri adalah suatu karakteristik dari produk maupun institusi yang terlibat dalam pasar Dan merupakan resultan atau saling mempengaruhi dari perilaku pasar dan juga penampilan pasar Struktur pasar juga dapat diartikan sebagai jenis-jenis dari pasar Dan jenis pasar yang umum diketahui itu ada empat Yang pertama ada pasar persaingan sempurna Ada pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik Secara kuantitatif ada lima cara yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis struktur pasar Tetapi pada kali ini saya menggunakan analisis IHH atau analisis indeks Hirman-Hervindal IHH ini bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar Sehingga dapat diketahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi tawar penjual atau petani terhadap pembeli atau pedagang Hasil perhitungan dari IHH yang telah saya lakukan dapat dilihat pada tabel di samping ini IHH ini diperoleh dari penjumlahan berpangkat KR KR sendiri diperoleh dari perhitungan market share Dari tabel di samping ini diketahui bahwasannya nilai IHH yang diperoleh adalah sebesar 0,2395 atau 23,95% Berdasarkan kriteria IHH, nilai tersebut berada pada rentang 0 kurang dari 0,2395 kurang dari 1 Yang mengartikan bahwa struktur pasar cabai di pasar baru bancaran ini mengarah pada pasar oligopoli atau pasar oligopsoni Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga yakni market conduct analysis atau analisis berlaku pasar Pada pembahasan ini akan ada 5 poin yang akan kita bahas Yang pertama mengenai lembaga pemasaran Sudah diketahui tadi di awal bahwasannya lembaga pemasaran yang ada di pemasaran cabai di pasar baru bancaran ini ada 6 Yang pertama adalah petani Petani di sini merupakan produsen yang melakukan fungsi produksi untuk dapat menghasilkan cabai Yang kemudian akan didistribusikan hingga sampai ke konsumen tingkat akhir Yang kedua adalah pedagang pengumpul Pedagang pengumpul merupakan orang yang melakukan konsentrasi hasil panen para petani Agar nantinya dapat diteruskan ke pedagang besar di pasar induk Hal ini dilakukan untuk mengurangi modal petani dalam melakukan proses distribusi Misalnya saja untuk biaya sewa transportasi pengangkutan Pasar induk yang dimaksud di sini adalah pasar keputaran yang ada di Surabaya Yang ketiga adalah pedagang besar Pedagang besar ini adalah tempat bagi pedagang pengecer untuk melakukan kulaan Dan nantinya akan diteruskan ke pasar bancaran Yang keempat adalah pedagang pengecer Pedagang pengecer ini merupakan para pedagang cabai rawit yang ada di pasar baru bancaran Dan menjadi tempat untuk membeli cabai bagi tukang sayur ataupun konsumen tingkat akhir yang ada di sekitar wilayah pasar Yang kelima adalah distributor Distribusor merupakan orang atau sekumpulan orang yang melakukan proses distribusi atau pengiriman produk dari pasar induk ke pasar baru bancaran Proses distribusi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan truk bersama dengan produk-produk pertanian yang lainnya Seperti timun, bawang, wortel, kangkung, dan lain-lainnya Dan yang keenam adalah tukang sayur Tukang sayur di sini merupakan orang yang melakukan proses pembelian di pasar baru bancaran Dan nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat dengan cara berkeliling Tukang sayur ini biasanya mendapatkan harga yang lebih murah daripada konsumen akhir Karena merupakan pelanggan tetap bagi pedagang pengecer Yang selanjutnya adalah saluran pemasaran Kita sudah membahasnya di awal bahwasannya terdapat 3 saluran pemasaran Yang ketiga adalah biaya pemasaran Nantinya kita akan membahas lebih detail mengenai biaya pemasaran ini di slide selanjutnya Yang keempat adalah kebijakan penentuan harga Kebijakan penentuan harga di pasar baru bancaran ini cenderung menggunakan metode price discrimination Karena harga yang diberikan kepada konsumen ini berbeda-beda Perbedaan ini disebabkan karena beberapa hal Di antaranya perbedaan pengeluaran modal dari para pedagang pengecer Status konsumen Ada yang biasa langganan dan juga tukang sayur Serta harga cabai di tingkat pedagang besar dan informasi pasar Untuk sistem pembayarannya sendiri yang digunakan adalah sistem pembayaran tunai Di mana ada uang, ada barang Ini merupakan hasil perhitungan biaya pemasaran yang telah saya lakukan Di sini biaya pemasaran itu dihitung berdasarkan salurannya Jadi ada saluran 1, saluran 2, dan saluran 3 Sedangkan untuk urayanya ini ada susut penyimpanan Di mana memang cabai ini merupakan komoditas pertanian yang mengalami penyusutan Sehingga harus ada perhitungan mengenai susut penyimpanan Dan ada transportasi serta pengangkutan Dari hasil perhitungan diperoleh bahwasannya total biaya pemasaran di saluran 1 dan saluran 3 ini sama Yaitu sebesar 600 per kilogram Sedangkan untuk saluran 2 ini sebesar 800 per kilogram Selanjutnya adalah pembahasannya terakhir Yaitu market performance analysis Atau analisis penampilan pasar Penampilan pasar sendiri merupakan penilaian atas sejauh mana sih pasar ini Mampu mengkoordinasikan alokasi sumber daya ekonomi Serta efisien untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah petani Terdapat beberapa analisis yang dapat dilakukan untuk melihat penampilan pasar Antara lain yang pertama yaitu analisis margin pemasaran Margin pemasaran merupakan perbedaan harga diantara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran Ada dua komponen dalam margin pemasaran ini Yaitu ada marketing cost Dimana ini fokus pada biaya pemasaran dan marketing charge Dan ini fokus pada keuntungan pemasaran Yang kedua ada farmer share Atau share yang diterima oleh petani Rumusnya adalah FS sama dengan PF per PR x 100% Dimana FS adalah farmer share Untuk PFnya merupakan harga di tingkat petani Dan PRnya adalah harga di tingkat pengecer Disamping saya telah ada tabel hasil perhitungan margin pemasaran saluran yang pertama Nanti selanjutnya akan ada juga margin pemasaran di saluran kedua dan juga saluran ketiga Untuk menghitung margin pemasaran disini Kita bisa melihat bahwasannya di plot-plotkan antar lembaga pemasaran Untuk saluran pertama Disini yang pertama ada pedagang pengumpul Kita mengkategorikan berapa sih harga beli rata-rata pedagang pengumpul ini dari petani Dan juga berapa sih harga jual rata-rata kepada pedagang besar Dan nantinya kita akan mengetahui besarnya margin di tingkat pedagang pengumpul Diketahui bahwasannya Diketahui bahwasannya besarnya adalah sebesar 2.000 Untuk di tingkat pedagang besar sebesar 6.000 Ditingkat pedagang pengecer sebesar 3.000 Dan di tingkat tukang sayur sebesar 2.000 Sehingga diperoleh total margin yang merupakan penjumlahan dari besarnya margin masing-masing lembaga ini Sebesar 13.000 rupiah untuk saluran yang pertama Kita akan melanjutkan ke saluran berikutnya Nah ini merupakan perhitungan margin pemasaran untuk saluran yang kedua Diperoleh bahwasannya total margin di saluran ini lebih besar daripada saluran satu Yakni sebesar 16.000 rupiah Perhitungannya sama namun kita melihat lembaga pemasaran apa saja yang terlibat dalam saluran tersebut Di sini hanya ada pedagang pengumpul, pedagang besar, distributor, dan juga pedagang pengecer Tidak ada tukang sayur Karena memang dalam saluran pemasarannya tidak ada Nah ini merupakan tabel untuk perhitungan margin pemasaran yang terakhir Yaitu untuk saluran yang ketiga Diketahui bahwasannya total margin yang diperoleh adalah sebesar 12.000 Ini merupakan total margin yang paling rendah daripada dua saluran sebelumnya Setelah ini kita menghitung farmer share dengan rumus yang telah dijelaskan tadi di awal Diperoleh hasil bahwasannya untuk farmer share di saluran satu Ini sebesar 75,4% Dan untuk saluran dua dan tiga ini mempunyai nilai yang sama yaitu 71,4% Di sini saya sandingkan dengan biaya pemasaran supaya kita bisa melihat tingkat efisiensi dari saluran-saluran ini Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan diketahui bahwasannya Saluran pemasaran satu ini memiliki nilai farmer share yang paling tinggi Dibandingkan dengan dua saluran sebelumnya yaitu sebesar 75,4% Dapat dikatakan bahwasannya saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran satu Karena nilai FS yang paling tinggi serta dia memiliki biaya pemasaran yang tergolong rendah dalam perhitungan ini Yaitu sebesar 600 rupiah per kilogram Namun ketiga saluran ini telah sama-sama bisa dikatakan efisien karena farmer sharenya sudah lebih dari 40% Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita telah membahas empat bahasan pokok kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan Saya ucapkan terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh